Hai assalamualaikum Halo kalian apa kabar semoga sehat selalu ya balik lagi dengan gua ucup nih kali ini di video kali ini kita akan nge-review ya tapi ini sedikit berbeda karena ini review yang terakhir bukan untuk kesemuanya tapi di server 104 satu kosal sari 103 dan 104 dan 105 dengan 106 karena mereka akan di merger besok hari Kamis tanggal 9 untuk yang lainnya kata developer bertahap ya itu kalau nggak salah antara tanggal 15-16 berjarak satu minggu dan tanggal 23 di server gua yang 101 jadi ini adalah yang terakhir dan pas kebetulan ini adalah dan itu akan menjadi yang besok sih yang terakhir kalau dari gua nanti kita akan beri sesan 2 ya season 2 yang setelah di merger tapi tetap ini akan berlanjut ya Oke kita langsung ke rumahnya aja yuk a few moments later ya gua sekarang ada di server 104 tepatnya di wilayah South Mount ya patokannya dari sini Gunung es South Mount paling bawah nanti kalian menuju ke daerah sini kalau kita perkecil lihat dia adanya di Mount Sur Mount adanya di bagian bawah di sekitaran sini ada sentral pilar di sini namanya Phantom Islet nah nanti kalian langsung aja ke arah sebelah kiri bawahnya ya ternyata ini kawasan kan memang rumahnya bagus-bagus banget cuman sesuai request dari teman kita dia ada di sini tinggalnya nah rumahnya seperti apa ini dia tadaaa wah kalian lihat ini rumah ala es ya ini keren banget jarang ada kita sudah melihat yang versi apinya entah itu kapal entah itu kuil nah ini ada rumahnya ini tidak hanya satu tapi dua tadaaa ya mereka adalah sepasang ya duo sejoli nah menempatkan rumah di kawasan yang bagus dan kedua-duanya memakai tema yang sama dengan wallpaper yang sama jadi gua beranggapan dengan memakai wallpaper ini mereka mengambil unsur SS gitu ya kita kan sudah pernah nih mereview rumah yang kapal ya baik itu memang yang dari istana atau yang rumah modern mereka kedua-duanya tergabung bersama ini yang gua heran nih ya kita nggak tahu urusan rumah tangga orang ini punya ceweknya mungkin nah ini punya cowoknya tidak bersatu istri satu walaupun digabungkan dan disatukan oleh wallpaper cuman tidak bersatu ya tapi itu rumah tangga orang kita nggak gosip ya kita langsung ke rumah yang pertama dulu sebelah sini yuk let's go ya ini penampakan rumahnya rumah yang memang dari sebenarnya dia manggil pakai unsur-unsur tetap Cina ya cuman dilapis sih ini kayak misalnya diletakkan rumahnya di gunung es ini kan karena kebetulan dia di tepian pantai sungai dekat danau tapi dia pakai si wallpaper nya dekorasinya es gitu nah ini bagus nih modelnya unik ya nggak kayak biasanya kita pasang wallpaper termasuk dekorasinya kita sambil keliling ya sambil kita lihat-lihat nah disini kalau gua lihat sepintas memang full dengan si ice wallpaper nya di belakangnya sepertinya sawahnya wah sawahnya bagus banget nih nah di belakang dia tidak memakai pagar karena terfokus ke bagian rumahnya atau juga di belakangnya si sawahnya ya dan di tepian sebelah kiri dari pintu masuk itu ke aliran sungainya ke daratannya jadi dia memang prioritasnya di bagian depan ya nah bagus tuh rumahnya tuh kelihat kalian ya dan satu lagi yang ini sekalian aja ya ini dia ngambil konsep kastil ya kalau kita lihat nah kastilnya dia perpaduan antara emas dan si ice wallpaper nya kalau kita lihat sepintas di atas memang standar kastil cuman dia pakai penutup bagian atas kayak corong gitu buat sebagai atapnya nah lalu ya sisanya nanti diwarnain dengan warna-warna yang biru atau identik ya lalu ada pandanya Oke kalau nanti detailnya pas kita masuk ya kita fokus ke rumahnya yang satu dulu ini yang di F yang rumah ala Cina ini yuk ya ini gua ketemu kotak posnya rumah dari Kak Okamoto katanya dia mesen cuci kaki kaki Anda ya sebelum masuk kita cuci dulu ya ya udah hehehe homelike-nya 600an om camnya 1200 ya dan home rewardnya nol home camnya banyak banget 1200 mungkin dia cintanya saking besar cinta pasangannya ya oke si dia sedang ingat si om camnya bertubi-tubi jadi dari depan memang ada dekorasi seperti ini tuh Wah bagus banget nih dekorasi anak-anaknya ada patung-patungnya disambut dengan karpet merah ya bagus di sebelah kiri ini sepertinya sengaja dibikin bengkel workshop ya sama beken ya lalu wah ada pohon semangka ada tanaman semangka nah kayak gini nih harusnya bagus ya ditempatkan nah ini dapurnya kelihatan ya tapi bangunannya standar cuman yang bikin megah si wallpaper nya ke sini memang ada kita lihat wah bathtub nya ada sakura Oh cherry blossom dia meletakkan spirit top pas di tengahnya dan itu pintu masuk serta patungnya ya kebanyakan dekorasi patung diletakkan di depan ya dia tidak selalu meletakkannya menyebar cuman mungkin karena memang dikhususkan buat menyambut tamu toh juga ini kan basicnya kerajaan China ya Sorry rumah ala khas China jadi sahaja wajar aja kalau kata gua dekorasinya full ice nih dan ada emasnya kita masuk ya Wah kalian lihat deh masuk kita disambut dengan ornament dekorasi anak-anak ya di bawahnya pakai red gold nuansa merah emas kuning yang biru gitu bagus ya sampai di atas-atasnya juga dipasang keren cuman ke ujung mentok ya ini udah jatuhnya sawahnya jadi kurang lebih setengah kawasannya dia dipakai rumah setengah lagi taman orang kan rata-rata tiga perempat rumah seperempatnya taman gitu nah cuman dia setengah rumah itu dinaikin ke atas ada dua atau tiga tingkat kita belum tahu seperti itu ah ini ada kakaknya ya kita say hello hello ya numpang mampir Bu ini tanamannya semangka dan aquarium ini mentok ya rumahnya memang panjang ya kayak persegi gitu cuman mungkin bagian seluk beluknya kayak kotaknya apa ruangan-ruangan yang kecilnya nah mungkin itu yang divaryasikannya kalau kalian lihat ke atas tuh kan ada hanya space ya pakai handrail dengan atap cuman kan di atasnya lagi itu langsung ke lantai kita nggak tahu kita karena belum lihat ke atas cuman dia memang sengaja terfokus ke bagian atap dan ornamen luar ya sekelapang ya enak kalau dilihat kayak gini seharusnya ya agak satu tingkat lagi dilebihkan dari bawah lalu dikasih ini warna yang kontras jadi kita enggak kelihatan sempit kalau nanti masuk di atas sepertinya kamar tidur Oh belum juga tempat bersantai ya Oh ya ada kamar tidur ya Oke jadi ada ruang bukaan ya sampai kata slow itu itu kenapa ini kosong nih Oh enggak tahu ya itu tergantung owner mungkin sengaja kali tidak ditutup biar ada angin semeriwing bagus ya kalau dilihat dari sini ke depan ke rumah ayang ya ini fokusnya ke rumah ayang ini tampak depannya ya bagus banget nih nah beralih ke depannya ya Nah ini depannya namanya Kak Avatar dia mention memasuki area CCTV ya jadi ceritanya kita diawasin pas kebetulan yang dia tadi ada hari dekat kita mungkin kita ngawasin dia ngawasin kita jadi kita harus ekstra hati-hati nih ya homelessnya 1945 ya tahun kemerdekaan Indonesia nih Merdeka ya omcomnya 580-an home rewardnya nol Oh ya gua belum kasih like nih dan rumah Kak Okamoto tadi juga udah gua like ya nanti kalian salah sangka lagi gua belum like ya kita lihat coba keliling gua enggak tahu depannya ini anggap depan ya di samping depannya sama sama Kak Okamoto ya dia memperlihatkan beberapa patung-patung kalau kita lihat dengan nuansa tetap sama biru cuman dia 50-50 merata ya biru dan emasnya kalau dilihat lihat ini kastil nah ke sampingnya dia sama kayak tadi cuman mungkin ditambahkan ini pohon ini kalian bisa ya pakai pohon di tengah-tengah pakai ala ilusi yang biasanya gua bikin ada akuariumnya ada terasnya ada balkon ini bagian belakang ya asumsi bagian belakang dia sengaja bikin bengkel kayak garasi di belakangnya ya tuh modelnya dan di sampingnya tadi gua lihat ada panda tapi sepertinya ada si balkonnya juga kalau kalian mau tahu tuh mirip ya Nah sekarang kita coba masuk yuk di bagian depan kita langsung disambut dengan Spirit Hope kalau masuk ke sini itu kita melihat ruangan terbuka ya tidak ada sekat tidak ada pembatas baik itu pintu atau jendela jadi dia langsung menempatkan kayak gini dekorasi langsung ini ada dekorasi naga ini kalau kalian tahu dari atap ya realnya apa framenya si atap nah pakai yang gold ini singgah sananya dia gitu diatasnya juga rapi ya nice nih ini ya toilet ya nah ini tempat ganti baju ya dia rumahnya menyatu dengan alam pintu masuk dengan singgah sananya gabung aja balkon yang tadi sama yang di ujung ya ada tangga naik sepertinya menuju tempat yang sama cuma kalau kalian lihat kalian lihat tuh tangganya lucu ya naik setengah eh ada yang kebawah nanti kita kebawah ya naik setengah lalu melingkar dan naik lagi keren ya Oh jadi ke atas ada rooftopnya dia ya tempat bersantai tadi ke atas sekarang kita coba kebawah ya dia bikin dua jalur jadi rumahnya pas di tengah-tengah bisa ke atas bisa kebawah nah dibawah nih tuh wah keren ya di bawahnya nih Oh merah punih hijau oke bagian basement saya enggak tahu nih basement juga soalnya dia tembus langsung ke sawah Oh jadi dia kalian lihat tuh kan satu jarak base jadi tadi kita masuk naik tangga ke atas seolah-olah itu memang bagian landasan rumah ya dasar si rumah cuman ternyata bagian ruangan pentingnya itu bisa kita jadi di bawah atau di basement atau ke atas jadi dia bisa ngasih pilihan ke kitanya dan itu bagus ya tuh peletakan si tempat duduknya lalu mejanya rapi buat tamu buat ruangan tamu lalu di sini tempat ngobrol Oke asumsi gua di sini juga ya tempat eh tempat duduk tempat tidur mungkin lebih ke tempat tempat ruangan rapat ya jadi dia tidurnya di atas ya ruangan perlunya di bawah ya nggak apa-apa itu fantasinya emang luar biasa banget gua sudah mendapatkan inti poinnya kita masuk ke penilaiannya ya oke ya gua karena diminta untuk menilai dua orang sekaligus ya ini juga salah satu challenge bagaimana kita menyatukan dua hal ini dengan konsep bahkan berbeda satu sama lain tapi pertama ya kita balik ke signature ciri khasnya tidak lain dan tidak bukan adalah wallpaper ice ini bagus konsepnya memakai konsep S untuk dirumah yang memang jarang dipakai sampai sedetail-detailnya ornament dengan mengasumsi itu akan sepadan dengan warna emas dan gold jadi dia naik sih warnanya Nah itu bagus ya kombinasi emas kuning dengan biru tuh emang bagus secara logika ini approve ya ini sudah tidak perlu ditanya-tanya lagi dia detail membikin konsepnya meskipun tadi disini karena memang di game juga sih disini kan terbuka nih ya bagian segitiganya harusnya gimana caranya mencelsati mungkin ditambahkan si ornamen dekorasi di bagian pinggirnya kalau Kak Okamoto lihat coba cari yang di ice yang di pinggirnya bisa ditutupin nah coba ditutupin minimal nggak gede bukaannya gitu ya terus kalau untuk Kak Avatar mungkin nggak ada ya secara lumrah emang kastil ya begini ya memang kokoh gini tapi kalau gua lihat mungkin secara kasat mata ya gua nggak tahu gua nggak terlalu lihat detailnya ini approve ya jadi gua nge-split ya nggak tahu nanti gimana nilainya gua memutuskan untuk di-split aja dibagi aja karena itu berbeda masing-masing keduanya dia approve untuk logika lalu gua masuk ke Harmony ke selarasan gua melihat pemakaian dekorasi dan warna itu tidak ada masalah menurut gua dan ini juga seperti tidak ada masalah ini bagus benernya asli bener bagus orangnya udah detail bikinnya jadi gua approve ya kalau fantasy ini juga gua approve ya buat Kak Kak Okamoto dan ini punyanya Kak Avatar ya kalau fantasy memang ya jarang kan memang ada kastil yang terbuat dari emas kecuali kalau nanti abis merger paling nanti habis ini ya gua kasih tahu sama kayak ini juga nih ya fantasy rumah Jepang biasanya ditaruh eh sorry rumah Cina ditaruh di kutub atau daerah salju mungkin efeknya bakalan kayak gini cuman kan ini ditempatkan di daerah ya tanah biasa atau memang di dekat perairan dia sebagai model dia pengen beda dari orang nggak ada masalah ya dan artnya disini gua approve juga semuanya approve ya baik Kak Okamoto maupun Kak Avatar nih lalu apa saran dari gua melihat ini ini ya pertama nih ya kalian mention ke gua kalian itu couple kalian itu pasangan nah gua mungkin juga tidak akan mendoktrin bahwa pasangan itu memang harus menyatu gitu kayak rumah kastil dan rumah modern kemarin lah itu istilahnya ini malah beda idenya beda pengen rumahnya beda tapi dia pasangan nah meskipun kalian pasangan nih istilahnya meskipun kalian punya ide sendiri-sendiri buatlah sesuatu yang mengikat yang terkait di samping harus pakai ice wallpaper memang rumah kalian dekat cuman cari sesuatu gitu ya yang memang bener-bener mengibaratkan gua punya sesuatu bangunan dan gua juga punya tapi kami terhubung atas sesuatu nah gitu bagus nggak ada masalah contoh nih kalau misalnya contoh aja nih ya kayak rumah belanda gua nih yang kemarin gua bikin mungkin Kak Okamoto nya bikin rumah Belanda Kak Avatarnya bikin kincir angin memang tidak beda lho kan beda masing-masing beda cuman konsepnya sama dia menggabarkan rumah khas Belanda khas kincir angin nah kayak gitu tuh khas Eropa nah kayak gitu maksud gua ya rumah berbeda nggak papa yang penting ada keterikatan terus saran gua yang lain setelah merger ini kan kalian bakal marjan gua nggak tahu ini sudah disimpan di blueprint semoganya sudah kalau pengen bikin kayak istana apalagi buat Kak Avatar nih istana yang ini itu tuh udah agak banyak apalagi kayak rumahnya Kak ini nih gua malah ke rumahnya Kak Okamoto dulu nih kalau kastil yang seperti itu Oke lah ini gua mengingatkan rumah kastilnya Elsa Elsa Frozen tuh bikin kastil jangan rumah Jepang jadi bikin kastil yang bertingkat jadi perpilarnya beda-beda tingginya menjulang ke atas tuh nah disini letakin jadi kayak misalnya Kak Okamoto Kak Avatarnya di bagian fondasi base bawahnya untuk membuat jembatan ke arah luarnya si Kak itunya bikin dia bagian atasnya itu keren tuh memang sih jarang ya rumah khas Cina dipasang seperti ini cuman itu sebagai referensi kalau misalnya Kak Okamoto nanti setelah di merger pingin ganti rumah lagi dengan konsep S yang sama nah begitu juga ini kalau dari gua yang lagi trending kastil sekarang tuh kastil yang memang bener-bener dia berbeda masing-masingnya dia ini kan medieval ya kalau nggak salah konsepnya jadi dibikin bener-bener kastil lebih ke Eropa modern nah dipasang S gitu coba aja ya ini referensi coba aja itu bagus terus dan yang terakhir kalau menurut gua memang kombinasi warna ini full dominan biru cuman buat Kak Okamoto ada pun memang warna sebaiknya dibikin kontras sama kayak si rumah Kak Avatar ya dia memang biru cuman ada ada sih orang yang memang prefer full ada memang orang yang prefer bisa ada gradasi warna perbedaan warna gitu cuman dengan model yang full usahakan kayak misalnya ada handrailnya kasih lah emas warnanya handrail yang tadi itu yang dibawa atap yang ke malem ya nggak kelihatan nah itu kasih emas atau beberapa tiang yang memang untuk di dalam yang seharusnya memang tuh warna biru warna Ice wallpaper kasih sedikit emas gitu jadi kontras warna akan kelihatan dan itu bagus sebenernya coba aja ya kalau untuk Kak Avatar untuk pemakaian warna sih oke cuman yang di bagian bawah tadi mungkin didominasi dengan warna merah kuning hijau atau memang warna yang bukan dari konsep warna si Ice nya coba pertimbangkan lagi ya meskipun itu lucu unik gitu ya dan itu juga terserah dari si pemiliknya alangkah bagusnya itu warna sama monochrome monochrome tuh misalnya kalau sepadan warna dominan biru emas merah pakai aja warnanya itu jadi nggak harus masuk ke hijau kalaupun pengen bikin rumah yang dengan warna bukan rumah sih ruangan yang warnanya pengen berbeda-beda ditutupin ya Kak jadi bukan dibuka kalau tadi gue lihat itu kan ada pintu kebuka kalau misalnya beda hal dengan ruangan yang tertutup dikasih warna yang berbeda itu nggak masalah ada tuh di beberapa mode rumah yang gua udah kasih tahu di sebelumnya ditutupin dulu biar tahu scoopnya biar tahu nanti si kawasan warnanya itu apakah itu untuk keseluruhan nanti berpengaruhnya atau di ruangan itu aja ya oke segitu dulu video kali ini untuk keduanya gua kasih nilai 9 dari 10 baik kalau kalau mau tahu maupun Kak Avatar ya mantap ya ini nice banget semoga kalau di merger nanti bisa dengan konsep yang sama atau mungkin konsep yang lebih baik ya ini bagus buat referensi kalian tidak hanya untuk model rumah yang ala lava tapi juga ada ice-nya dan biru-biru seperti ini ya jangan lupa nih di like dan di subscribe channel channel gua untuk selalu mensupport Ucu pamit dadah